Kak, mungkin bisa diinformasikan juga nih Karena udah jauh kita ya Udah jauh kita ya, udah sampai terharu-haru Ya insya Allah semoga yang terbaik lah ya Oke, Kak, mungkin bisa diinformasikan juga nih, Kak Di Yayasan Darah untuk Aceh ini Apakah misalnya bagi penyandang disabilitas ini bisa menginap juga di situ, Kak? Kan ini mungkin banyak dari luar daerah ya Apa kita menyediakan tempat bagi mereka atau gimana, Kak? Nah, ini karena sekian lama kita bekerja sama dengan Sentra Talasimia Nah, dimana di Sentra Talasimia itu ada satu unit lagi, namanya POC Yaitu Pediatric Oncology Center Jadi ini ada Sentra Talasimia dengan kanker anak Nah, kanker anak ini dimana juga sangat banyak ya Nah, dokternya minta tolong nih Kak Nuh, kata dokternya, gimana kalau kita bikin satu rumah singgah Dimana melengkapi yang sudah ada, kan sudah ada sebelumnya Melengkapi yang sudah ada, dimana mungkin yang tidak tertampung di sana bisa tertampung di kita Boleh, saat itu kita bekerja sama juga dengan rumah harapan Indonesia di Jakarta dengan Sili Nah, dimana, oke, mereka support untuk rumah manajemen kita yang lakukan Jadi, bulanan mereka support, jadilah rumah harapan Indonesia di 2016 Kemudian, karena kita manajemennya dilihat sama rumah harapan Indonesia bagus Kita sudah bisa mandiri, kita dilepas Silahkan mengelola sendiri dengan, kemarin istilahnya kita magang gitu ya Silahkan, bagaimana bisa di ini sendiri, akhirnya Kan saya tidak mungkin lagi menggunakan nama rumah harapan Cuma kalau menggunakan nama rumah singgah, kayaknya kok terlalu tidak humanis Ya, rumah singgah gitu ya Kan sangat tidak humanis Gak enak, gak enak lagi kita ucap, gak enak didengar juga ya Gak enak, gak enak didengar Filosofinya, mereka apa, hanya singgah gitu, segala macam Tanpa ada suatu sentuhan emosional di situ Akhirnya, kita cari-cari nama lagi Jadilah rumah kita, dimana semua orang bisa memilikinya Kuna datang ke sana, kemana kalau tanya orang rumah kita Ini sampai, apa, taksi online aja Di rumah kita, dimana ini, di rumah kita, hah? Apalagi ada apa, ini baru kan, rumah kita Kapan kita punya rumah, itu dia Kenapa harus rumah kita Jadi juga di situ kita menyelaskan lagi, gitu bahwa rumah kita adalah rumah singgah untuk anak-anak Lokasinya dimana, Kak? Ini mulai karena di Simpang 7, lokasi yang sangat strategis Dekat dengan rumah sakit juga Jadi kita bisa menampingi maksimal Nah, di sana tidak hanya talasemia tadi Ada apa aja? Ada anak kanker Kemudian ada yang jantung Ada yang malnutrisi juga Perasaan dibutuhkan rujukan Nah, ini dokter-dokter di rumah sakit umum Itu yang menghubungi kita Jadi kita tidak mencari pasien, tidak datang ke rumah sakit Bu, mau nggak tinggal di tempat kita Nah, kita tidak melakukan hal itu Tapi ini sudah lewat screening dokter Screening perawat, premedis yang ada di rumah sakit Mereka langsung mau nggak singgah di rumah kita Dan kondisi seperti ini, mereka jelaskan semua Jadi, ada semacam representatif juga kita jadinya Bagaimana supaya gini sinergi kita dengan dokter, dengan rumah sakit Satu visi, satu paham Yaitu kita ingin membantu menuntaskan pengobatan untuk anak-anak ini Nah, fasilitas apa aja Kak yang dimiliki di rumah kita nih? Mungkin dari jumlah kamar mungkin? Kita, kamar itu Kita sebenarnya ada 10 kamar ya 10 kamar ya Yang bisa dipakai Tapi karena satu untuk manajemen Kita bisa menggunakan 9 kamar Nah, kapasitasnya sebenarnya 2 anak Nah, tapi untuk kasur-kasur tertentu kita tarik satu anak Jadi, semua di dalam kamar tidak ada yang tidur di luar Kemudian ada spring bag Kasurnya saja Itu semua kamar ada 2 Kemudian kita mewajibkan ganti spray 3 hari sekali Mau saya cuci juga Kita melakukan pencucian Mereka silahkan pakai Tapi untuk pakaian sendiri harus cuci Karena supaya orang tua bergerak Kemudian kita makan 3 kali sehari Yang kita support Makannya itu dari bantuan-bantuan sidara alun semua Dari sedekah Menunya sayuran, ikan segar gitu Nanti seminggu atau udah minggu sekali ada menu Daging Daging tidak boleh Oh tidak boleh Karena mereka langsung apa Tapi ada ayam Yang kita satu ayam kita shop gitu Supaya semua kebagian kan Gak bisa kita petikan kita lakukan Nah, seperti itu Jadi, untuk anak yang butuh Misalnya di haper Kita kasih di haper Teoletri Seperti sikat gigi Ya, untuk kebutuhan di toilet Itu kita penuhi Jadi, orang tua juga Mau masak bersama-sama Kemudian mereka juga nyapu Kepersihan Kita juga ada antar jemput Ada ambulan satu Berarti ambulan milik Yayasan Dititip Oh ya, dititip Sama Ini dititip Sama kita satu Jadi, artinya itu supaya memudahkan ya Memudahkan ya Memudahkan ya Memudahkan ya Memudahkan ya Memudahkan ya Setelah kita berbicara ini Tergugah nih hatinya Saya mau jadi pendonor tetap Misalnya kayak gitu Ada nggak Kayak mana caranya nih, Kak? Nah, kalau mau jadi pendonor tetap Mau cari anak talasemia Boleh menghubungi di kita Atau di PMI juga nggak apa-apa Karena kenapa? PMI prioritasnya adalah talasemia Bilang aja Saya mau mendonor untuk talasemia Itu pasti akan diberikan Untuk talasemia Nah, kecuali ada urgensi Yang tiba-tiba Ini harus dibantu Itu PMI juga akan Komunikasikan dengan kita Ini ada bond ini Tapi kita ada kebutuhan ini Bagaimana? Apakah itu? Oke, baik Nah, Kak Sebelum kita menutup nih Bisa-bisa Nggak terasa ya Kita bercerita ya Oke Sebelum kita menutup nih, Kak Bincang-bincang kita hari ini Mungkin ada pesan Mungkin Kakak yang ingin Kak sampaikan kepada Mungkin anak-anak muda Ataupun yang inilah untuk mendonor nih Gimana, Kak? Nah, mungkin kembali ke tadi ya Kita punya pilihan Ya Tapi kalau saya boleh bilang Pilihan kita itu untuk tetap mendonor Supaya kita bisa membantu Ya, sebaik-baiknya manusia adalah Manusia yang bermanfaat Kita nggak tahu dengan kondisi seperti ini Mana tahu kebaikan apa yang kita lakukan Sehingga kita juga terhindar dari Hal yang tidak baik Kemudian juga Hal yang lancar Itu mungkin Ada sesuatu yang kita lakukan dengan kebaikan Ya Semua itu kembali kepada diri sendiri ya Karena kita punya pilihan Apakah ingin mendonor ataupun tidak Tapi langkah baiknya Kita menjadi manusia sebaik-baiknya manusia Pendonor ya, Kak Baik, Syedera Alun Terima kasih banyak, Syedera Alun Telah menyaksikan bijan-bijan saya hari ini Bersama dengan Kak Nunu Yaitu pendiri Yayasan Darah untuk Aceh Dan Tadi sudah banyak kita bercerita ya, Kak Menyampaikan terkait dengan kebutuhan darah Yang saat ini juga sudah dibutuhkan Bagi Adik-adik kita Penyedang Thalassemia Di Yayasan Darah untuk Aceh Dan juga bagi pasien yang lain ya, Kak Dan Sekali lagi saya ingin menyampaikan nih, Syedera Alun Boleh, sedikit Boleh, boleh Karena tadi ini Una kan bukanya We care Iya Oh iya We care We care We inform We spread love Itu enggak hanya sekedar tagline Oke Pada saat kita peduli Kita menginformasikan Nah ini yang kita lakukan Kemudian Kita sebarkan dengan cinta Oke Baik Itu menjadi tagline ya, Kak Keren sekali ya We care We inform We spread love Artnya kami peduli Kami informasikan Dan kami sebarkan dengan cinta Untuk membantu sesama Baik Terima kasih banyak Syedera Alun Selamat menyaksikan Pijabnya saya hari ini Bersama Kak Nunu Makasih banyak Kak Nunu Semoga Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi Kak Amin Di lain kesempatan Dan di edisi selanjutnya Yang pasti mungkin Insya Allah Nanti kita akan bermain-main juga Ke Yayasan Insya Allah ya Kak Semoga 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 Terima kasih banyak Syedera Alun Lebih dan kurang saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih